Dalam rangka meningkatkan sumber daya petugas, Rutan Kelas 1 Medan Kanwil Kemenkumham Sumut melaksanakan kegiatan pembinaan fisik, mental, dan disiplin FMD bertempat di halaman depan rutan pada Jumat 1 Februari 2024. Dengan mengusung tema semakin pasti beraklat, Kemenkumham berdampak kegiatan pembinaan FMD pegawai ini diikuti oleh seluruh pegawai rutan, termasuk pejabat struktural dan karutan. Kegiatan ini diisi dengan penampersama pergangan otot, lari pagi, push-up, sit-up, satoran, pull-up, dan latihan PBB dipimpin oleh instruktur dari TNI dan Polri, Peltu Yedi Mariono, dan Dripka Ramses Yagian. Tidak hanya itu, juga dilakukan sosialisasi tentang kode etik dan perilaku petugas pemasyarakatan oleh Kasuk Bakwai, Kanwil Kemenkumham Sumut, Devina Natalia, dan Tim. Kegiatan ini dibuka langsung oleh karutan Kelas 1 Medan Nimrod Sihotan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan tujuan tari kegiatan ini, yakni untuk melihat indahnya kebersamaan, juga untuk melatih mental yang tangguh, fisik yang kuat, kompakan, dan kerisiplinan. Tarutan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelatih dari TNI dan Polri, yaitu Yedi dan Sihagian. Dari Medan, Gito Junius TV melaporkan. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel berita kami ya!